Kapolri Jenderal Istio Sigit menyatakan kebijakan one-way dan kontraflow akan tetap dilaksanakan di hari ke-6 Lebaran kali ini yang merinci rekayasa akan dilakukan termasuk pengalihan arus di jalur arteri. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menekankan pentingnya penyebaran waktu arus balik agar tidak terkonsentrasi pada satu waktu dan ruas tertentu. Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur juga mencatat bahwa volume kendaraan kembali ke Jakarta masih cukup tinggi meski sudah masuk hari ke-6 Lebaran. Sehingga pihaknya tetap siaga dengan berbagai langkah termasuk peningkatan kewaspadaan di lajur kontraflow. Jumlah kendaraan yang diperkirakan akan kembali ke Jabotabek masih sekitar 48% dari total pemudik. Selain cuti bersama yang berakhir kemarin, beberapa ASN masih diperbolehkan untuk UEFA hingga 17 April ini serta libur anak sekolah masih akan berlangsung hingga 22 April mendatang. Terima kasih telah menonton!